Karena hukum ini kan untuk mencari kebenaran dan keadilan kan Bang Bukan hanya sekedar mengikuti prosedur saja kan gitu Ternyata ada kejanggalan-kejanggalan kan Loh ini dalam BAP ada 3 DPO Kenapa tidak dikejar selama 8 tahun? Harusnya ada audit investigasi terkait Mengapa 8 tahun yang lalu kasus ini tidak dijalankan Tidak tuntas Masyarakat itu bisa melihat loh Sekiranya dengan yang ditangkap itu berbeda gitu loh Ini kan jadi janggal gitu Kepolisian jangan memaksakan kehendak seperti itu gitu Polsek kan melakukan penyelidikan kecelakaan tunggal Kemudian setelah ada keserupan Akhirnya muncul pembunuhan kan seperti itu Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up Seperti biasanya hari ini saya menghadirkan arah sumber yang luar biasa Ini sahabat kita semua netizen Beliau ini jauh-jauh datang dari Malang Saya langsung memperkenalkan beliau Bambang Rukminto Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Bambang ini adalah pengamat kepolisian Dari IZES Institute for Security and Strategic Studies Siap Siap mas Bambang? Alhamdulillah siap Ya mas Bambang ini kan pengalaman nih Di dunia security Pengamat kepolisian Mas Bambang ini kan menghebohkan kita nih Akhir-akhir ini sebuah berita yang Ya menjadi pusat perhatian orang semua Kasus pembunuhan atau kasus kematian Vina dan Eki Kenapa dia menjadi heboh? Padahal peristiwa ini sebenarnya sudah 8 tahun yang lalu Nyaris terlupakan Betul 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 Tapi kenapa dia jadi heboh? Karena tiba-tiba di filmkan Film layar lebar Akhirnya menimbulkan pro kontra Sehingga Karena adanya film ini Kasus ini Kembali lagi mulai disidik Dan sudah mulai ada penangkapan Ada orang yang dinyatakan di EO dan lain sebagainya Pertanyaan saya nih Kepada Mas Bambang sebagai orang yang Punya ekspert Mengamati Jalannya profesionalisme Tugas-tugas kepolisian Apa sih sebenarnya terjadi Sehingga Kalau menurut kita Ini kan ada kejanggalan Di dalam Kasus tewasnya Vina dan Eki Kalau Mas Bambang melihat sendiri Apa yang menyebabkan sehingga Jadi hirup pikul nih Jadi heboh nih Satu Kalau saya melihat gini Bang Masyarakat itu kan Haus akan sensasioi Makanya ketika Film ini muncul Semuanya perhatian ke situ Apalagi dibumbui dengan Dalam tanda kutip Kearifat lokal Ada yang keserupan-keserupan Oke Jangan dulu Mas Bambang nonton kan gitu Belum juga Belum secara utih ya Belum Jadi ada keserupan-keserupan Dari keserupan itulah muncul Demikian juga kalau Dari kronologi yang Disampaikan oleh kepolisian Dan dari media-media Munculnya penyelidikan terkait Kasus kematian Eki dan Vina Ini juga dimulai dari Proses keserupan itu dulu Oke Sebenarnya Berbau mistik ya Berbau mistik itulah Dan ini memang melekat dengan Tradisi dan kultur di masyarakat kita Kan seperti itu Oke Hanya saja Kepolisian Itu melakukan tugasnya Itu kan harus Dengan scientific crime investigation Katanya gitu kan Bukan dengan mistik ya Bukan dengan mistik Itu bisa dijadikan Pertimbangan saja ya Tidak boleh dijadikan rujukan Itu hanya informasi awal aja lah Memang ada beberapa kasus yang Dimulai dari situ Terungkap juga kan gitu Oke Itu fakta ya Fakta Masyarakat fakta Tapi kalau itu Dijadikan rujukan Tentu Ini jauh dari Ilmu kepolisian Ilmu kriminologi Dan yang lain-lain Jauh dari Nalar ilmiah lah bang Bisa bias Akhirnya Jauh dari bias Kepolisian Itu memiliki Kemampuan sebenarnya Perangkatnya Sudah sangat lengkap Terkait dengan Penyelidikan Cara ilmiah Itu lengkap Polisi Indonesia Polisi Indonesia Sangat canggih bang Perguruan tinggi Ilmu kepolisian ada Oke Terus kemudian Universitas-universitas Juga ada Kajian ilmu kepolisian Kriminologi juga ada Jadi perangkatnya Itu sangat lengkap Itu Oke Hanya saja Kembali lagi Yang sering kali Menjauh dari harapan masyarakat Itu terkait dengan Kemauan 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 ini Masalahnya Polisi Indonesia Bukan kemampuan Kemauan 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 melakukan hal yang benar Yang profesional Itu Itu yang menjadi Problem Problem Makanya 8 tahun Kasus ini Tidak selesai Salah satunya ya Karena kemauan itu Tidak mau menyelesaikannya Secara benar Itu Tapi sebenarnya Dia punya kemampuan Punya kemampuan Profesionalismenya Mampu ya Bentar Kalau profesionalismenya Belum tentu Kemampuan Kompetensi Kompetensi Ada Kalau profesional Saya melihatnya Jauh belum Belum profesional Karena itu tadi Seringkali masih Bias dengan Unsur-unsur Sosial di masyarakat Mencampur adukkan Antara fakta-fakta sosial Dengan fakta-fakta hukum Kan gitu Oke Kepolisian itu Sebagai penyidik hukum Sebagai peningkat hukum Seharusnya Fakta sosial itu Hanya dibuat background saja Untuk mengungkap Hal-hal Yang terkait hukum Harus bisa memilah Ini fakta sosial Atau fakta hukum sih Seperti itu Makanya Saya melihat Kenapa kasus ini Sampai 8 tahun Tidak terselesaikan Karena bias itu tadi Fakta sosial itu Juga menyangkut Fakta Psikologi Personal Kemudian juga Ada Intervensi-intervensi Dari luar Berkait Penegaan hukum Intervensi dari luar ini Bisa intervensi politik Bisa intervensi Dari atasan Maupun Kepentingan-kepentingan Ekonomi Atau Kepentingan dari Individu Penyidik Seperti itu Ini kan Tidak bisa Kalau ingin profesional Ya harus Dibisahkan Antara kepentingan-kepentingan ini Dengan Dengan Upaya penegaan hukum Karena hukum ini kan Untuk mencari Kebenaran dan keadilan Bukan hanya sekedar Mengikuti prosedur saja Saya melihatnya sih Seperti itu Kalau mas Bambang sendiri Melihat bahwa Ini kan sebenarnya Kasus yang sudah 8 tahun Nyaris terkubur Sebenarnya Cuma kemudian Kembali diungkap Dan kembali Dihebohkan Setelah adanya film Tadi Kalau menurut Mas Bambang Apa yang menyebabkan Sehingga Kasus ini bisa Terungkap lagi Atau Bisa dikatakan Mulai diributkan lagi Dipersoalkan lagi Kan tadi Saya membayangkan Begini Mas Bambang Seandainya Tidak ada film ini Berarti Kasus ini akan Tenggelam Kira-kira seperti itu Ya saya melihatnya Seperti itu Ya karena Itu tadi Secara prosedural Kalau melihat Selama 8 tahun ini Mereka sudah melakukan Prosedur Ada penyelidikan Ada penyelidikan Dan kemudian Ada proses Pengadilan Ada yang ditahan Ada yang sudah diponis Sudah selesai prosedurnya Tapi apakah ini Apa Mengungkap kebenaran Atau Benar-benar adil Karena Kalau menurut Mas Bambang Apakah yang Sudah dilakukan Polri dengan adanya Tersangka Itu sebenarnya Sudah cukup Atau memang ada Masalah di kasus ini Kalau kita melihat Fakta-fakta yang sekarang Karena desakan netizen Tadi Karena muncul Apa itu Muncul film Akhirnya masyarakat Juga memperhatikan Ternyata ada Kejanggalan-kejanggalan Kejanggalannya Loh ini dalam PAP ada Tiga DPO Kenapa tidak dikejar Selama delapan tahun Itu kan munculnya Dari situ dulu Padahal sudah Di DPO kan sejak lama Sudah di DPO Sekian lama Delapan tahun Kemudian juga sudah Dan diponis Bahkan yang sudah diponis Sudah keluar Kemudian Media juga menyoroti lagi Yang keluar ini Apa Menyampaikan ke masyarakat Kalau dia Pengakuan dia Karena Intimidasi Dan penyiksaan Akhirnya itulah Masyarakat akhirnya Fokus untuk memperhatikan Kasus ini Sampai sekarang Belum lagi Pernyataan-pernyataan Dari kepolisian Yang Blunder ya Saya melihatnya Seperti itu Dari Apa Penetapan DPO Kenapa Dari kepolisian Delapan tahun Didak ditangkap Karena BAP-nya Dicabut Oleh Delapan Terpidana Yang lain Seperti itu Yang sudah dipidana itu BAP-nya dicabut Di Polda Jawa Barat Dicabut Akhirnya Mereka Tiga orang Tidak bisa dikejar Konon kan seperti itu Yang disampaikan Artinya apa Dari situ juga muncul Kejanggalan Bukti yang Didapat oleh Kepolisian Ini tidak kuat Hanya berdasarkan Kesaksian saja Padahal Untuk melakukan Netapan tersangka Harus ada Dua alat bukti yang cukup Kesaksian hanya Satu saja Dan tentunya Kesaksian ini Memiliki bobot Yang sangat lemah Di kepolisian modern Bukti-bukti material Itu lebih Penting Daripada hanya Sekedar pengakuan Seperti itu Kalau menurut Mas Bamba Kejanggalannya Lagi Kan tadi katakan Bahwa Sebenarnya Delapan tahun lalu Sudah Ditetapkan DPO Tapi itu Kok tidak ada Tindak lanjut Dan menurut Kepolisian Karena ada sebagian Yang mencabut Keterangannya Apakah seseorang Sebelum ditetapkan DPO ya Kalau menurut Profesionalisme Polisi itu kan Tidak mungkin Sembarangan Orang ditetapkan DPO Bukan Orang cuma menyebut Langsung ditetapkan Tapi harus digali Dianalisi Dan lain sebagainya Sehingga Ditetapkanlah orang Sebagai DPO Kenapa seseorang Ditetapkan sebagai DPO Karena memang orang itu Tidak bisa didapat Kan gitu ya Dicari Tidak bisa ditemukan Sehingga dia ditetapkan DPO Apakah Polisi memang Tidak punya Kemampuan untuk Menembukan Padahal ini kan bukan Punya kemampuan Orang-orang yang DPO ini punya Kemampuan berpindah Dari satu tempat Ke tempat lain Punya akses ke luar negeri Dan lain sebagainya Sehingga susah Dia dijangkau Apakah polisi Tidak punya kemampuan Untuk menangkap dia Segera Sehingga harus Ditetapkan DPO Sebenarnya Polisian Seperti yang saya Maka di awal tadi Sangat punya Kemampuannya Perangkatnya Lengkap bang Ini kan soal Kemauan Itu Satu Itu tadi Dan kemudian Terkait dengan Kemauan itu Seringkali karena Ini hanya soal Kemauan Keinginan Bias dengan Kepentingan Seperti itu Inilah yang sering Jadi kendala Polisi kita Tidak Semakin profesional Orang Ditetapkan Tersangka itu Memang seharusnya Sudah lengkap Bukti-buktinya Sudah lengkap Tidak hanya Berdasarkan Satu Alat bukti saja Tapi karena Tidak profesional Seringkali banyak juga Oknum-oknum Bukan dalam Kasus ini Bukan dalam Kasus ini Karena hanya Informasi Sepotong Orang ditangkap Itu aja Kadang ditangkap Takut-takuti Lalu negosiasi Itu adalah Fakta-fakta yang ada Di lapangan Di masyarakat kita Itu Intimidasi Ok Kalau begitu Menurut mas Bambang Ini kan sekarang Yang jadi pro kontra Lagi masalah Tadinya ditetapkan DPO itu Ada 2-3 orang Kemudian dicabut ya Setelah penangkapan Peggy Sudah dianggap Tidak ada lagi DPO kan Seperti gitu kan Kita baca Apakah Menurut mas Bambang Ini juga Menjadi sesuatu Yang tidak tepat Dampaknya Ya itu yang saya Sampaikan tadi Adalah blunder-blunder Yang dilakukan oleh Penyelidik sendiri Kalau 2 orang itu Sekarang dicabut 8 tahun yang lalu Tidak di SP3 kan Saja Kalau bukti-buktinya Tidak cukup Artinya kan Kembali lagi Perangkat ada Kalau mau 8 tahun yang lalu Sudah selesai Tidak menunggu sekarang Untuk dicabut Seperti itu Jadi makanya Saya melihat Kemenangan yang Sangat besar Kepada Kepolisian Terkait dengan Peninggaan hukum Tanpa diiringi Kontrol dan Pengasalan yang kuat Untuk Memastikan bahwa Prosedur itu Dilakukan Dampaknya seperti ini Bang Makanya saya mendorong Ya seharusnya Kalau ingin Menjadikan ini Momentum untuk Membangun kepolisian Yang lebih baik Yang lebih profesional Harusnya ada audit Investigasi Terkait Mengapa 8 tahun yang lalu Kasus ini Tidak dijalankan Tidak tuntas Ini untuk Agar ke depan Jangan sampai lagi Ada oknum-oknum Yang mengabaikan Sudah selesai lah Prosedurnya sudah selesai Dianggap selesai Tapi sebenarnya Tidak tuntas Seperti itu Jadi memang pekerjaan Ini tidak dituntaskan Sehingga menimbulkan Persoalan di kemudian hari Kira-kira seperti itu Kasian sekarang Polda Jawa Barat Polda Jawa Barat Kasian Dan dapat PR Yang depan tahun yang lalu Padahal Sebenarnya kasus ini Ditangani oleh Polres Pada saat ini Polres Cirebon Sebenarnya juga Polda juga kan Dilihatkan ke Polda Kalau menurut Mas Bambang Apa sih yang Paling aneh Kalau kita bilang aneh Janggal Di kasus FINA ini Kalau menurut Kacamata Mas Bambang Sebagai pengamat Pengamat kepolisian Ya Banyak ya Bang Kalau kejanggalan-kejanggalan Terkait dengan Kesaksian Yang lebih Menonjolkan Para tersangka Kemudian Terkait dengan Kalau saya melihat Berkas yang dari Pengadilan Bukti-bukti itu Sangat umum sekali Sepeda motor Kemudian HP Ini milik siapa Terus Fungsinya apa Seharusnya Kalau pembunuhan Pembunuhan Apa sih alat yang Dibergunakan untuk membunuh Seperti itu Bang Kemudian ada muncul Kekerasan sexual Ada Pemerkosaan Terus ada Sperma yang menepel Sperma nya siapa Seharusnya ini sudah clear 8 tahun yang lalu Ternyata tidak Sampai sekarang belum Terungkap Belum clear Memangnya 8 orang itu Mohon maaf Keluar superma semua Kan jelas Aneh juga nanti Seperti itu Harus ada seseorang Yang melakukan kekerasan sexual Seperti itu Kalaupun Alat apa Yang untuk Membunuh itu Batu Misalnya Batunya di mana Harusnya Ya itulah Yang Tugas Kepolisian Dengan Yang profesional Dan Lebih Ilmiah Itu Mengumpulkan Forensip Mengumpulkan Alat-alat bukti Seperti itu Kita kemarin Terkait dengan Apa Kawan-kawan Pores Cirebon Yang Apa Memeriksa Mengledah rumah Peggy misalnya Yang ditemukan Ijahsa Foto Buat apa Emangnya apa Hubungannya itu Dengan pembunuhan 8 tahun yang lalu Gitu Jadi Jadi janggal semua Belum lagi Terkait dengan Sketsa Wajah yang diberikan Sebelumnya Sebelum Peggy Ditangkap Masyarakat itu Bisa melihat Sketsanya Dengan Yang ditangkap Itu berbeda Gitu Jadi janggal Kepolisian Jangan memaksakan Kehendak Seperti itu Nanti akan Jadi Blunder Jadi boomerang Bagi Institusi Kasian Institusinya Kalau ingin menjaga Marah Kepolisian Jangan melakukan Hal-hal yang Konyol Jadi blunder Seperti itu Oke Berarti Mas Mama Melihat bahwa Penangkapan Peggy Perong Itu juga janggal Saya terkesan Dipaksakan Saya melihatnya Seperti itu Dipaksakan Iya Berarti kalau dipaksakan Ada kemungkinan Peggy ini Bukan aktor sesungguhnya Bisa jadi Bukan aktor sesungguhnya Bukan otak pelaku Kalau mungkin Saya melihatnya Bukan aktor sesungguhnya Karena kalau itu Pembunuhan Bersama-sama Peran masing-masing Itu harus Terurai Terurai Harus detail Ini Melakukan apa Melakukan apa Jangan-jangan Hanya nonton Saja Ditangkap Semuanya kan Jadi Pertanyaan-pertanyaan Yang berkelindan Di masyarakat Dan munculkan Asumsi-asumsi Mana-mana Yang menarik tadi Mas Mama Katakan bahwa Kan juga Ada dugaan Awal-awalnya Bahwa Kematian Vina ini Disebabkan juga Sebelum meninggal Sebelum dibunuh Katanya Pemorkosaan Dilakukan Pemorkosaan Tadi Mas Mama Katakan bahwa Hasil Visu Katanya ada Sperma dan lain sebagainya Kalau menurut Mas Mama Melihat kasus ini Apakah Kemungkinan besar Memang bahwa Terjadi Pemorkosaan Sebelum pembunuhan Kalau pemorkosaan Apa Harus sesuai dengan Otopsi Otopsinya Memang ada kekerasan Seksual Seksual Di situ Tanda-tandanya Kan jelas Seperti itu Atau kalau Tidak ada Tanda-tanda Kekerasan seksual Terus kemudian Ada sperma Di situ Berarti Suka sama suka Kita gak tahu Kan itu Harus dijelaskan Juga Di situ Apakah ada Ada luka Di Kalian korban Seperti itu Harus dijelaskan Jadi menurut mas Bambang Tidak bisa disimpulkan Kalau Sekedar ada sperma Lantas kita menyimpulkan Secara utuh Bahwa itu terjadi Kekerasan terhadap seksual Gak bisa disimpulkan Gak bisa juga Itu prematur ya Kalau kita simpulkan Prematur sekali Dan lagi-lagi Kalau kemudian Terkait dengan Siapa yang melakukan Ini kan Mentersangkakan seseorang Kan Harus Terbukti Sperma siapa Kan ada Ada uji DNA Apakah Sudah dilakukan Seperti itu Ini sperma yang siapa sih Dari Sebelas tersangka itu Harus dijelaskan Dan kepolisian Punya Punya Perangkat kok Sebenarnya dia bisa Mengetahui sperma siapa itu ya Harus bisa Harus bisa Kecuali Pelakunya tidak ada Di situ Kalau misalnya Dari hasil Pemeriksaan sperma itu Memang di antara 8 orang Yang sekarang Sedang menjalani hukum Itu tidak ada Apakah bukan Itu dasarnya Sehingga dia menerbitkan DPO Bisa saja sih Bisa saja sih Menerbitkan DPO Hanya lagi-lagi Tetap harus ada Bukti-bukti yang lain Yang mendukung Memang mendukung Sperma pun juga Bisa tes DNA Dari keluarganya kok Lebih mudah ya Lebih mudah juga Diambil Oh bener ini Jadi DNA nya kan Ada kesamaan Seperti itu Berarti kalau begitu Menurut analisis Mas Bambang Bahwa Masalah Kekerasan seksual Mas Bambang Ragukan Saya ragukan Kalau pembunuhan Clear Pembunuhan pun Juga saya ragukan Bisa saja Gini loh Kalau kita melihat Peristiwa yang Kasus di Garut Atau Cipanas kemarin Yang seorang Anggota TNI Yang menabrak Seseorang Kemudian Mayatnya dibawa Ke hutan Sama supirnya Bisa jadi Ini juga seperti itu Pembunuhan yang Dekatan pembunuhan Ya tidak Apa-apa pembunuhan Juga seperti itu Ini kasus kecelakaan Mungkin saja 8 orang ini Yang namanya Gang motor Kejar-kejaran Kecelakaan Jedet Meninggal Mereka ini ketakutan Misalnya seperti itu Bisa saja Ketakutan akhirnya Ketakutan akhirnya Ini mayatnya Dibawa ke Jembatan Bisa saja Seperti itu Kama seperti kasus Yang berapa bulan yang lalu Soal TNI Yang menabrak Seseorang Pasangan itu Harus di Mayatnya dibuang Ke Pelabuhan Ratu Kalau tidak Seperti itu Oh jadi Mas Bambang ingin Katakan bahwa Ini masih Tanda tanya Tentang Pembunuhannya Apakah pembunuhan Atau Tertabrak gitu Iya Tertabrak Atau kecelakaan Tunggal Awalnya kan kecelakaan Tunggal Polsek kan melakukan Penyelidikan Kecelakaan Tunggal Kemudian setelah Ada Keserupan Akhirnya muncul Pembunuhan Seperti itu Oke Jangan dulu Apakah justru Menurut saya Tapi saya bisa salah Bahwa kesimpulan Yang dibuat Polsek Itu terlalu Terburu-buru Waktu awal Langsung menyimpulkan Kecelakaan Tanpa melakukan Investigasi Lebih dalam Dan dia langsung Menyimpulkan kecelakaan Kan menurut saya begini Dia harus meneliti Dulu lebih jauh Menginvestigasi Mengumpulkan semua Adat bukti Baru dia bisa Mengeluarkan kesimpulan Bahwa kecelakaan Karena kan ketika Dia sudah menyimpulkan Begitu Itu kan menjadi Patokan orang Betul Kayak ini kan Dia sudah menyimpulkan Kecelakaan Ternyata enggak Kira-kira menurut Mas Mambang Iya Semuanya harus Komprehensif Harus Polsek pun juga Tidak harus Terburu-buru Terus harus ada Penyelidikan Kasus Ditemukannya mayat Seseorang Di pelaburan ratu Misalnya seperti itu Itu kan Awalnya Apakah itu Pembunuhan Apakah kecelakaan Kan juga Masih sumir Kan seperti itu Baru kemudian Diambil Setelah Muncul TKP Apakah benar Ini Kecelakaan Kecelakaan Misalnya Saya tidak tahu Detailnya Mayat itu Ditemukan di mana Bang ya Kalau tiba-tiba Kecelakaan yang di atas Kemudian mayatnya Ditemukan di Bawah jembatan Ini jadi aneh Juga Artinya Ada mungkin Ada pembunuhan Atau ada Seseorang yang Memindahkan mayatnya Kesana Siapa yang Memindahkan mayatnya Ini Akhirnya kan Berkembang kan Penyelidikan dari situ Apakah yang Memindahkan mayat itu Pelaku pembunuhan Kalau Kalau itu adalah Kecelakaan Makanya Otopsi itu penting Di mana luka Yang menyebabkan Dua orang ini meninggal Vina dan Eki ini meninggal Misalnya seperti itu Ini kan harus dijelaskan dulu Apakah Memang bener Karena kecelakaan Atau ada tindakan Kekerasan yang lainnya Karena Yang ada Kalau disampaikan Salah satu pengacara Konon Eki Ditusuk Misalnya Ternyata Baju korban Tidak ada Bekas luka tusukan Misalnya seperti itu Ini Ini yang Seharusnya disampaikan Itu Kejanggalan ya Kejanggalan Sehingga Menurut mas Bambang Kalau melihat itu Belum bisa menyimpulkan Bahwa itu pembunuhan Pembunuhan Betul Jadi masih ada keraguan Masih ada keraguan Bahwa Jangan-jangan ini bukan Pembunuhan ya Bukan pembunuhan Jadi Ini asumsi liar saya Munculnya Sebenarnya tersangka ini Dipaksakan Ada korban Kemudian ada tekanan Ada Unsur-unsur emosional Sehingga Memaksakan Harus ada Yang ditersangkakan Seperti itu Akhirnya muncullah Nama-nama Delapan Sebelas orang Jadi Menurut mas Bambang Tertangkapnya Peggy ini juga Bukan berarti Ini bisa membuka Tabir ya Belum 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 bisa Dan Kalau ini dibiarkan terus Tanpa ada penjelasan Yang logis Ini bisa juga Anti klimaks Dalam arti Ketika Peggy ini Melakukan Peradilan Dan Kemudian diterima Oleh pengadilan Ya ini Lagi-lagi Dunder bagi kepolisian Artinya Mengkonfirmasi Bahwa Apa yang dilakukan oleh Kepolisian ini Tidak Benar Tidak profesional Tidak profesional Oke Kalau begitu Berarti Menurut Bas Bambang Bahwa Sebenarnya Kasus Kematian Vina dan Eki ini Harus Diolah Ditelusuri Disidik Lebih dalam lagi ya Lebih dalam lagi Tidak bisa keburu-buru disimpulkan Tidak bisa buru-buru disimpulkan Dan lagi Kalau saya melihat Perlu audit investigasi Itu tadi 8 tahun yang lalu Prosesnya seperti apa sih Jadi Hasil penyelidikan Kepolisian 8 tahun lalu Itu harus dilakukan audit Investigasi Ya oleh propang Supaya kita bisa tahu Bahwa Apakah betul Benar apa enggak Benar enggak Seperti itu Oke Kalau menurut Mas Bambang Ini kan ada persoalan juga Ini kan sudah terlalu lama 8 tahun Tadi Menyebut-nyebut tentang Otopsi Kalau kita Memastikan Untuk memastikan Bahwa apakah kasus ini Pembunuhankah Atau kekerasan seksual Pemerkosan Itu kan harus lewat Otopsi Apakah ini bukan Kendala juga Karena sudah 8 tahun yang lalu Ya Tentu banyak kendala Bang Peluangnya Mungkin bisa melakukan Eksaminasi Enggak Masalah begini Kan kalau dilakukan Otopsi terhadap Mayat Sudah rusak Sudah rusak Walaupun tetap bisa Tapi itu kan Tidak segampang Kalau mayat itu Masih baru kan Tapi kan masih ada Data-data Data forensik Data otopsi kan ada Oke Dan itu tentu akan Dikrosesekkan dengan Apa yang Sudah disajikan Di pengadilan Seperti itu Yang tadi Seperti saya sampaikan Ketika ini Ada penusukan Kemudian pengacara juga Tentunya memiliki data Ketika di pengadilan Luka tusukannya Di mana Bajunya masih utuh Seperti itu Ya Seperti itu kan Bisa dikrosesekkan Dan siapa yang Bisa melakukan itu Kalau kepolisian sendiri Jelas gak mungkin Pasti akan Subjektif Makanya harus Ada pihak yang Lebih Netral Malah gitu Kompolnas Mungkin bisa Terjun Dan yang lebih penting Kalau di ekstrak Di internal Ya itu tadi Perupang yang harus turun Untuk melakukan audit Investigasi Seperti itu Tentunya di supervisi Oleh pihak eksternal Oke Jadi kalau menurut Mas Bambang Salah satunya Jalan Untuk bisa mengungkap Tabir Kasus pembunuhan ini Lewat otopsi Kalau otopsi Sudah 8 tahun yang lalu Kalau sekarang lagi Bang Abraham tadi bilang Sulit Dengan Mayat yang sudah 8 tahun yang lalu Bagaimana caranya Dengan data-data Yang sudah ada Saya jadi Cross checkan Gitu Ya karena kan Kalau kita lihat ya Bahwa Dari hasil Putusan-putusan Pengadilan itu kan Baik tingkat pertama Kedua banding Maupun kasasi kan Sudah membuktikan Ini kalau kita bicara Secara normatif Tapi itu pun juga Bukan berarti Kebenaran formal Ini kita bicara Dari segi kebenaran Normatifnya aja Bahwa kebenaran normatifnya Di pengadilan Sudah memfonis nih Ya 7 orang Terbukti Bersalah Ketujuh orang itu Sedang menjalani Hukuman sekarang kan Seumur hidup lagi Seumur hidup lagi Hanya satu yang sudah Dilepasin ya Tata karena dia 8 tahun 8 tahun ya Apakah Menurut Mas Bambang Itu justru Memberi petunjuk Kepada kita semua Bahwa Sebenarnya kasus ini Sudah clear Apa yang harus dipersualkan Ya Terkait dengan Kasusnya sendiri Karena Kalau sekedar Menjalani hukum Normatif Selesai Tapi apakah itu Benar-benar Sudah Pelaku sebenarnya Apakah sudah Menyentuh Keadilan Seperti itu kan Karena kasus-kasus Yang seperti itu Sudah diponis Sesuai Normatif Sudah dilakukan Banyak juga Yang ternyata salah Kasus 20 tahun yang lalu Misalnya Kasus di Jombang Ketika muncul Rian Jagal itu Kan Jagal Rian itu Soalnya Seseorang Tukang salon Kemudian dihukum Sudah menjalani hukuman Ternyata bukan pembunuhnya Yang bunuh Rian Yang seperti itu Kasus Singkonkarta Misalnya Sudah diponis Tapi ternyata Bukan pembunuhnya Jadi itu ya Mas Mama Khawatirkan Jangan sampai seperti itu Kalaupun saya melihat Pelaku-pelaku ini Mungkin Mereka ada Ketika Kasus Terjadi Terjadi Peristiwa itu ada Tapi Belum tentu dia Belum tentu dia Sebagai pembunuhnya Kalau kemudian Dia diponis Seumur hidup Tidak adil rasanya Tidak adil rasanya Hanya karena dia mungkin Ya tadi mungkin Entah ya Dia mungkin mengejar Atau apa Terus dia memindahkan mayatnya Tapi kan Dia bukan pembunuhnya Jadi menurut analisis Mas Bamba Bahwa Meragukan bahwa Yang Kedelapan orang ini Perlaku pembunuhan langsung Benar Benar Saya meragukan Makanya Itu Saya tadi sampaikan Mungkin Peran ada Tapi Peran ada Bukan pembunuhnya Oke Mungkin ada perannya ya Iya perannya ada Tapi bukan peran untuk membunuh Bukan pembunuh langsung Bukan pembunuh langsung Apakah ada pelaku lain Belum tentu juga Yang untuk membunuh Karena peristiwanya bisa jadi Kecelakaan tadi kan bang Oke Kalau begitu Mas Bambang Masih ragu juga Apakah ini pembunuhan Saya ragu bang Bahwa ini pembunuhan Kenapa ragu mas Bamba Ya karena kejanggalan-kejanggalan itu tadi bang Kejanggalannya banyak banget gitu loh Oke Mereka Ada peristiwa kematian disitu Memang ada gitu Ada orang Ada orang mati nih Ada mayat Ada mayat Ada yang meninggal Tapi apakah mereka bunuhnya Harus diuji dulu Oke Jadi menurut mas Bamba Walaupun ada mayat Ada orang yang meninggal dunia Itu belum Belum tentu pembunuhan Kan ada kecelakaan bang Yang tadi Di awal tadi Apakah tiba-tiba Kalau kita disitu ada Tiba-tiba mayat Terus kita jadi Pembunuh Kan belum tentu juga Kita ada Ada kecelakaan Cepet Waduh ini Gak ada orang-orang Kita bukan pelaku pembunuhan ya kan Tidak serta-merta Jadi pelaku pembunuhan Oke Jadi itu keraguan mas Bamba Di situ ya Iya Terus kemudian Kenapa dipaksakan Saya yang hadir disitu Harus membunuh orang itu Kan seolah-olah seperti itu Yang muncul sekarang Berarti kalau begitu Menurut mas Bamba Ini harus dikelirkan ya Harus dikelirkan Jangan sampai terulang lagi Ada korban Korban yang Salah Tangkap Tangkap Salah Kemudian peradilan sesat Jangan sampai lah Kasian anak bangsa kita Juga lagi-lagi Kasian ke Lembaga Polri kita Kalau seperti ini kan Dihantem terus Karena ketidak profesionalan Oknum-oknum di dalamnya Oke Menurut mas Bamba Apa yang menjadi urgensi Dari kasus ini Yang harus Harusnya diperhatikan Pihak Polri Audit investigasi Audit investigasi tadi Satu Ini untuk menggelirkan Masalah depan Tentera Benar enggak Salah prosedur Atau enggak Salah tangkap Atau enggak Itu audit investigasi Oke berarti Berarti kalau ada audit investigasi Itu akan membuktikan Bahwa kalau ada kesalahan prosedur Kesalahan penyelidikan Kesalahan investigasi Itu akan Bisa dibuktikan lewat audit investigasi Harapannya seperti itu Audit investigasi Oke jadi menurut mas Bamba audit investigasi Artinya harus dilakukan oleh pihak independen Kira-kira seperti Betul Kalau pihak kepolisian Bias Oke Kemudian hal lain yang harus dilakukan mas Bamba Kira-kira apa lagi Selain audit investigasi Agar supaya ini kasus bisa terang-enderang Terkait dengan 3 DPO itu juga harus dijelaskan dengan lebih terbuka Lebih transparan ya Kenapa 2 DPO ini tiba-tiba dicabut Apakah hanya karena tidak mampuan kepolisian untuk menangkap 2 DPO ini Sehingga 2 nama ini dicabut Itu harus dikelirkan jelas Apa sih peran mereka Kalau ingin membangun citra kepolisian Kawan-kawan di kepolisian harus benar-benar bekerja secara profesional Semua penyelidikan itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keilmuan Bukan hanya karena desakan masyarakat Hanya film Kemudian mereka bekerja keras Berlari-lari cepat untuk menangkap 1 orang Ini yang 8 tahun lalu tidak ditangkap 1 minggu ketangkap Ini kan aneh Aneh gitu loh Dan masyarakat sekarang ini Sudah sangat jauh berbeda dibandingkan 8 tahun yang lalu Kedepan lebih kecam lagi dalam tanda kutip Dan sorotannya lebih kecam lagi Lebih terbuka lagi Makanya kepolisian tidak boleh menggunakan cara-cara lama Untuk menutupi kasus Kemudian untuk memaksakan gendanya untuk mentersangkakan seseorang Hanya karena desakan-desakan yang lebih subjektif lah Jadi menurut mas Bambang katakan bahwa Ini memang menjadi persoalan Karena kalau kita lihat 8 tahun yang lalu dibandingkan dengan sekarang itu Sudah semakin berkembang ya Ilmu pengetahuannya Sudah semakin berkembang dunia media sosialnya Sehingga ini bisa terbongkar lagi Terbongkar lagi Tapi ada satu hal mungkin yang tidak harus jadi rujukan Tentang yang tadi mas Bambang katakan bahwa Kita tidak boleh merujuk secara mutlak Misalnya ada pengakuan orang lewat kesurupan Itu tidak boleh Karena karifan lokal Itu tidak boleh Tidak boleh Harus apa itu bisa membedakan antara fakta sosial dan fakta hukum Seperti itu Kesurupan Kemudian desakan masyarakat Medicine ini adalah fakta-fakta sosial Tapi fakta hukum Ya harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan logis tadi Jadi fakta-fakta sosial itu cuma Bagian yang bisa dijadikan pertimbangan-pertimbangan saja Bukan hal yang mutlak harus diikuti ya Kira-kira seperti itu Oke mas Bambang Terima kasih banyak atas pencerannya Edukasinya Mudah-mudahan apa yang disampaikan mas Bambang ini Bisa menuntun penyidik Pihak kepolisian untuk menemukan Sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita semua Sampai ketemu di episode berikutnya Di Abram Samad Speak up Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya